Terima kasih 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 Tadi saya juga menyampaikan kepada di kampusan Bagaimana saya diajar oleh dosen saya Tiga, tinggal lima Kamu suka apa? Suka sepak bola? Iya Apa nama klub di kampung kamu? Semen padang Kamu suka semen padang? Lu suka sih, waktu kecil, waktu saya enggak tahu Lalu setelah tahu gimana? Ternyata semen padang itu lemah Kalah di liga Lalu gimana? Menurut kamu klub yang paling hebat itu apa? Bersolone Adakah mimpi kamu untuk main di bersolone? Iya Kalau begitu Kamu harus memiliki strategi Apa? Nendang bolanya di semen padang Golnya di bersolone Iya, yang penting ke bawah deh Belajar neneknya, kincir anginnya di metro Jadinya di Inggris Maka milikilah pemikiran nomor dua Karena pemikiran dan imajinasi itu tambah Atas Asal Anda mau Asal Anda mau membuka Bahasa itu adalah kunci pembuka kotak Pandora tadi itu Belajar melah bahasa Ya Kenyataannya Anda mendengar projek 35.000 megawand Enggak? Pernah berpikir Kenapa harus bikin 35.000 lagi? Kenapa harus bikin 35.000? Sebelumnya Anda berapa sih? Pernah mau tahukah? Pernah tahu? Berapa yang sudah ada? Kok kita sampai bikin 35.000 lagi? Ternyata syarat sebagai sebuah negara industri itu Untuk belima 100.000 megawand Oh kalau tambahnya 35.000 100.000 Kurang 35.000 berapa? Berarti sudah ada existing sebanyak 65.000 megawand Tambah 35.000 megawand Tak masalah Permasalahannya bukan besar Permasalahannya Dari 35.000 megawand Yang akan dibangun itu Berapa ribu sih Ingenier Indonesia Dari ribuan kampus Dari ratusan kampus itu Yang dilibatkan Untuk memahami teknologi Kita hanya jadi tukang pasang Tukang install saja Apa tidak iri jadi kita? Apa tidak ingin juga kita bisa? Coba bayangkan Amerika dengan anginnya saja Sudah 140.000 Anginnya saja waktu itu Indonesia Bahkan dengan fosil sekalipun 100.000 aja belum cukup Artinya apa? PR kita sebagai engineer Masih banyak sekali Cina sekarang menjadi negara energi baru terbarukan Nomor satu di dunia Baik untuk angin maupun matahari Kedepan Pembangkit istri tenaga angin itu Lihat Di tahun 85 Ingenier masih 15 meter Terjadi lompatan Melewati angka 100 meter itu Di tahun 2000 15 tahun Menjadi 120 meter 15 tahun kemudian Sekarang ini Di tahun 2020 2019 Yang terbesar adalah Super large Super large city 20 megawatt Satu kincirnya Dimana satu bilahnya itu panjangnya adalah 125 meter Can you imagine? Satu bilah 125 meter Sepanjang lapangan sepak bola Artinya masuk 4 lapangan sepak bola Ke dalam kincir Air kepas 380 aja Hilang di dalam Begini dunia telah bergerak Inovasi telah bergerak Lalu Jika Anda belajar tentang teknologi Kincir angin Maka akan ketemu dengan namanya Constanta Banks Bahwa energi angin itu cuma bisa dipanen Di 59% Dari 100 nya Kebanyakan ilmuwan menerima itu Tapi ada ilmuwan yang tidak menerima itu Yang tidak menerima itu Ada di Kiusu University Lalu mereka belajar dari sifat Centurimental seperti ini Mengumpangkan namanya Midlands Effect Dan dengan Midlands Effect ini Yang tadi halusnya cuma segini Sekarang bisa naik 3x4 Dan nanti akan dipasang seperti apa? Light dance Ayo kembangkan imajinasinya Kalian tidak hanya tinggal di dalam Sekarang bahkan ada Kincir angin yang diterbangkan dengan layang-layang Ada Kincir angin yang diterbangkan dengan balon udara Ada Kincir angin yang menangkap anginnya di atas Di bawah dia bikin efek Venturimeter Untuk menimbulkan efek badai di bawah Ada Kincir angin yang tampabila Yang hanya bergoyang seperti ini saja Perhatikan pohon kelapa Ketika angin dimur Ketika angin barat Bagaimana nanti Membuat sebuah kincir angin seperti pohon kelapa Dan Energi pohon perbaruan itu tidak hanya angin Di laut banyak sekali Mulai dari ombak Gelombak Dari goyangan gelombang itu Efek gimbal namanya Efek gyroskop Nanti silahkan cari Profesor Kangki Girozi Menggunakan efek gimbal ini Dari goyangan di telung itu saja Bisa dibuat pembagi listrik Dari anusnya Bisa dikembangkan kincir seperti ini Ada juga yang seperti ini Silahkan Puji coba T.A. Gak usah takut gagal Gak bisa bikinnya simulasi dulu Dan tentu saja Teman-teman dari energi pozil Gak mau menyerang Kalau kayak gini nih Bisa kebabat kita sama energi baru terbarukan Tidak mau Kami inginir Inginir tanik mesin Patang menyerang Mitri CME Dasri Dan GI General Electric Berkolaborasi Mengkombinasikan teknologi dari Jet engine technology Dengan steam turbine technology Untuk apa? Mencapai efekensi 65% Begitu pergerakan dunia setiap saat Maka kita harus bergairah Untuk Menyambut perbuan dunia ini Baik Segway Bahkan sekarang sudah ada Satu roda Sepeda listrik Sepeda motor listrik Airotnya Mobil listrik Kapal listrik Pesawat listrik Bahkan Sekarang sudah ada Tank listrik Begitu banyak Imajinasi Peradaban masa depan Dengan aturan tangan kiri Siapa yang bisa Menguasai aturan tangan kiri Maka akan bisa Bergerakan dunia Apakah kita hanya akan Jadi penonton Apakah kita hanya akan Menangis Ratapan tentang Ujian terungu dinamika Dapat berapa itu Apakah kita hanya akan Ketakutan Menghadapi Ujian-ujian Desain mesin Mengambar mesin Dan segala macamnya itu Lakukanlah itu dengan Penuh kegembiraan Supaya apa? Anda yang mencerta Di dalam membangun Peradaban ini Bia Kauhli itu sudah bilang The feature is electric Ini penjualan mobilis Seberdunia Oxford University Sudah memberitahu Bahwa ke depan Electric motor itu Untuk racing Dan inilah zaman Silahkan nanti ikuti IG Formula Electric Sudah sesi keempat Kita akan mulai Menyaksikan balapan Balapan super canggih Dengan kendaraan listrik Do you know Bagaimana mesin Untuk formula elektrik ini Kecepatannya 20.000 RPM Dengan berat 26 kilogram Mesin ini Hanya 26 kilogram Dengan kecepatan 20.000 RPM Dengan daya 180 kilowatt Atau setara dengan 250 tenaga kuda Anda bayangkan Avanza Avanza itu Yang cuma 80 kw itu Dinaikkan mesinnya ini Dinaikkan mesinnya ini Nanti kap Avanza itu Hanya besi itu Ukuran segitu isinya Gak ada lagi Namanya komponen-komponen Yang aneh-aneh Di dalam hidup Begitu Zaman Misuruktif Tetang menyerang Apakah kita hanya akan menjadi penonton Terima Sebuah startup Dari Kroasia Silahkan ikuti nanti IG-nya juga Terima Automobili Ya Tahun 2009 berdirinya Tahun 2019 mereka melahirkan namanya Concept One Dengan 1.100 HP 1.100 tenaga kuda Yang tidak ada lawannya pada HP itu Tahun 2018 Bulan 3 kemarin Ya Di Genewa Motor Show Mereka mengeluarkan Mobil terbaru mereka C2 C2 ini Kekuatannya 2.000 tenaga kuda Ya Menggiurkan bagi para Ingenier telemesin Naik ke atas kendaraan Yang setara dengan Ditali 2.000 kuda Ya 100 km per jamnya Hanya 1,6 detik Anda baru duduk Belum masang si Udah 100 km per jam 100 km per jam Dengan daya Dengan daya Sangat besar sekali Hampir 1.000 1.000 1.500 Megawatt Jadi Untuk menjalankan mobil ini Ya Sama dengan Menghidupkan seribu rumah Seribu rumah di Indonesia Yang Satu Satu KWH Satu KWH Atau 2 Apa namanya 2 paket 2 paket listrik itu Itu Bisa nyala dengan ini Satu unit Seribu rumah Ini Di kantor putra TGC Dengan panjang surya Mereka mengecas mobilnya Ya BMW Di Jepang Orang tidak naik sepeda motor Naik sepeda listrik Sepeda listriknya Dicas dengan pembangkit listrik tenaga matahari Bawahnya Bawahnya Banyak sekali ide-ide yang bisa kita kembangkan disini Lalu kita lihat pengetahannya diri kita Indonesia yang sangat luas sekali dan besar sekali Dalam satu hari Setahun produksi sepeda motor Indonesia itu sudah mencapai angka 11 juta unit per tahun Coba Ya Kalau gak bisa menghitung dengan kepala Pakai HP ini Ya bagi 11 juta dibagi 365 Dibagi 24 Dibagi 60 Dibagi lagi 60 Dapatnya berapa? Sampai Ayo 11 juta Dibagi 365 Ya Dibagi 24 Dibagi 60 Dibagi lagi 60 Ya Jadi setiap 0,34 detik Dapat 1 unit Setiap 0,34 detik Dapat 1 unit Kebalik ya Setiap 1 detik Baru dapat 0,34 unit Berarti setiap 3 detik 1 unit Jadi saya ngomong ini Jadi satu sepeda motor 11 juta unit tadi Minum bensin ya Kalau kita hitung Direct matematika Mudahan aja Ya Sepeda motor itu baru ada 5 tahun yang lalu Ya Jadi tahun ini 11 Tahun kemarin 10 Tahun kemarin 9 Tahun kemarin 8 Tahun kemarin 7 Berapa totalnya semuanya? 11 Tambah 10 21 Tambah 9 30 Tambah 8 38 Tambah 5 Eh tambah 7 45 45 juta Ya Sepeda motor Satu hari minum Satu liter Satu liter per talai Berapa? 8 ribu 7 ribu Anggap 7 ribu deh 7 ribu 7 ribu Ya Dari 7 ribu tadi itu Dikali 45 juta Berapa? Minum kan? Sehari Itu Efisensi sepeda motor itu Tertingginya 30% Artinya sudah pasti 60% itu jadi asap Jadi Indonesia ini orang kaya banget Bangsa yang memakar-bakar minyak untuk berpindah Dari 30% ini Yang benar-benar dengan efisensi 30% itu Hanya Seper Berapa ya? Ternyata hanya memakai efisensi 5% Jadi Indonesia ini adalah bangsa terkaya Ya Untuk menghidupi raja-raja minyak itu Kita bakar-bakar uang Itu Seandainya 1% aja dari uang tadi itu Digunakan untuk riset mobil listrik di tiap-tiap kampus Setiap tahun kita bisa mengeluarkan 3 ribu model mobil listrik Dari tiap-tiap kampus Begitulah kita Ya Kondisi kelistrikan yang masih reda Bahwa elektrifikasi sudah sampai 95% Oke 95% Adakah yang tahu berapa penduduk Indonesia? Kira-kiranya berapa? 250 juta Anggap 250 juta 1%-nya berapa juta? 2,5 juta Kalau misalnya masih ada 5% yang belum ada listrik Berapa juta itu? 2,5 x 5 Berapa? 12,5 juta Iya gak? 2,5 x 5 Masih ada 12,5 juta lagi Anggap satu rumah itu 5 orang Masih ada 2,5 juta rumah lagi yang belum berlistrik PR kita masih banyak PR kita masih banyak Sementara potensinya kita tahu banyak sekali ya Ada dari PLTA Ada dari matahari Ada dari panas bumi Ada dari angin Ada dari bioenergi Energi laut Dan lain-lain Pada Menteri kita udah bilang Bahwa fokus kita di revolusi industri 4 ini apa? 1, energi terbarukan Baik untuk kelistrikat dan transportasi Itu Strategi negara 2, kendaraan listrik 3, baru transaksi online Artinya Jika kita memang merasa bahwa kita adalah bangsa Kita harus mengejarin Tentu saja PRnya masuk ke luar ya Lalu saya berkeliling Indonesia Kebetulan yang kemarin Sekitar 3-4 tahun lalu Saya telah bawa tulang bawang Benung meneng Di pinggir sungai itu ada seribu rumah Yang waktu itu belum berlistrik Begini nasibnya Tiap hari di sana ada balapan pelotok Dengan mesin diesel Yang efisensinya sangat rendah itu Mereka buang-buang solar Hanya itu balapan Tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong Coba lah Kalian lah yang paling berpotensi Untuk mewujudkan ya Kapal listrik pertama itu Di tempat kalian lah yang paling bisa terwujud pertama kali Ayolah ada yang riset kapal listrik lah Pelotok listrik dulu Satu pelotok itu bikinnya 15 juta rupiah Lalu ditambah dengan ya Kalau ada riset ya Siapa tadi? Pak Dwi ya Pak Dwi ditanya riset mobil listrik Stop aja riset mobil listrik itu Mesinnya itu Pasangkan ke klotok Ayo ganti Bikin klotok listrik Setiap hari itu habis 30 liter 40 liter Satu klotok itu Buang-buang-buang Coba dengan listrik Siapa tau Itu bisa jauh lebih hemat Tiga kali lipat Dan tidak ada aturan disana Mau balap-balapan pun boleh Gak akan ada polisi yang nyetok Ditilang Eh engine kamu ini apa ini? Kok elektrik? Gak ada tenang aja Bikin balapan klotok antar Provinsi Jadikan tulang bawang itu Menjadi pusat peradaban lagi Padahal dulu tulang bawang ini ya Untuk anda ketahui semuanya Adalah tempat apa? Dari Jawa ke Sumatera Dulu lewat sana kan? Apa nama pelabuhan? Udah lupa Apa coba? Nanti cari sendiri Ya? Saya masih melihat rumah dengan batu bertingkat seperti ini Tapi saya lihat disana orang sudah Putus asal Ya? Listrik gak ada Air kotor Mandi disini Membuang disini Mencuci disini Sampang bertebaran dimana-mana Harusnya Anda-anda dari sivitas akademi ini Berpacu untuk membenahi itu semua Bikin laporan-laporan yang komprehensif Belajar menulis jurnal Yang objektif Dari keadaan sekeliling inilah Anda mendapatkan berbagai permasalahan Dan berpikir bagaimana Menyelesaikan permasalahan itu dengan teknologi Waktu itu saya diminta untuk Memetakan potensi apa yang bisa di Dilakukan segera untuk melistriki Tulang bawang ini Dan saya tidak mau hanya segera mengambil potensi yang segera Saya menggaji tentang potensi airnya Saya menggaji tentang potensi perekonomiannya Saya menggaji berbagai potensi yang lainnya Lalu saya berkunjung melakukan komodo Sama juga nasibnya Di timur Indonesia juga seperti ini Di timur Indonesia lagi juga seperti ini Bahwa problem energi itu menjadi problem yang sangat penting Ini Apakah mereka tidak berhak ikut kuliah umum juga Apa mereka tidak berhak bicara tentang IOT Atau tentang robot Atau tentang mobil listrik Ini wajah-wajah anak negeri juga Yang mereka juga berhak mendapatkan pendidikan seperti ini Oleh karena itu Marilah kita bersungguh-sungguh Bahwa tantangan kita adalah energi pangan dan air di masa depan Dan PR kita adalah Bepacu memenai ketertinggalan dan bercu memenai kemajuan Dan ini juga sudah saya sampaikan tadi Ini adalah bagian yang sama dengan yang saya sampaikan tadi di biologi Karena ini tidak peduli biologi atau teknik Bahwa kita memiliki satu urgensi Melahirkan kepercayaan diri kita kembali Bagaimana kita percaya kepada bangsa sendiri Sementara kepada diri kita saja kita tidak percaya Adakah yang percaya setelah dulus dari UM Metro ini Menjadi inginir hebat Angkat tangan Saya akan menjadi seorang inginir teknik usin yang hebat Membanggarkan dan membanggarkan dunia Ayo Kalian percaya diri Kenapa tidak percaya Kalian kan bersama dosen-dosen yang hebat Di tempat keluang Kalian bisa mengakses YouTube Kalian bisa mempelajari mulai Silahkan lihat nanti di Institute Indian Neurology itu Bahwa mereka membukakan kuliah Untuk mulai dari pertanian hingga ke ruang angkasa Itu bisa Anda tonton sekarang MIT juga membuka open course Anda bisa Di zaman sekarang Pak Anda bisa menonton lecture-nya Feynman 60 tahun yang lalu Kalau belum Untuk bisa menonton lecture Feynman itu hanya orang-orang tertentu Sekarang Anda bisa menonton Di hari ini Anda bisa mendengarkan kuliah Michio Kaku Di telapak tangan Anda Maka kesempatan untuk menjadi the great engineer itu Datang di zaman Anda Tidak di zaman kami Kami harus ke perpustakaan dulu Untuk mendapatkan jurnal aja dulu Ya Harus memohon-ohon untuk pendaftaran Supaya dikirimkan Berapa minggu kemudian baru dapat Sekarang Anda hanya tinggal mengkopi serai Keluar Oleh karena itu Percayalah Percayai kepada dirinya Bahwa Anda akan menjadi engineer-engineer yang hebat di negeri ini Untuk itu Anda yang masuk teknik mesin Bukan untuk YRL YCCC itu Sudah cukup itu Cukupkan Cukupkan hanya dengan semangat semua itu Jadikan itu benar-benar Dengan yes, yes, yes Buku 300 halaman itu selesai dalam satu hari Jadikan itu Ayo Di tahun 2011 saya pulang ke Indonesia Lalu mulai Mengajak anak-anak muda Ayo dari kincir angin dulu lah Kita dari energi terlalu Ya bang Riki kaya Tentu saja bisa kayak gitu Katanya Enggak juga Tentu saja saya juga dari pelajar dulu Potensi bahwa Energi angin ini Pasti ini juga pelajaran tahun berapa Sejak 400 tahun yang lalu Orang memulai Hasil penelitian orang Oh ternyata kincir angin seperti ini yang bagus Anda tidak semuapun mengembangkannya Ini Ada Spain Ada Germany Ada Taiwan Ada Hong Kong Ada Inggris Ada Kanada Yang akan mengembangkannya Kalau kita tidak mengembangkannya sekarang Orang akan membawa ini Bapak-bapak Anda Akan datang menawarkan ini Dan Anda cuma bisa melihat Tidak boleh mengoprekan Pembangunan energi angin di Indonesia Apa? Benarkah tidak ada Dulu dikatakan Energi angin itu Kecepatan angin Arah angin sedang berubah-ubah Tahun 2013 ini Sekarang kalau bilang kayak gitu Kok dipasang di sini Terlalu sebesar itu 2 triliun Kita dibohongi aja selama ini Dikatakan kita tidak punya potensi energi angin Padahal Kalau kita lihat di data BNKG Kita bisa melihat potensi-potensi angin di Indonesia Sudah dibangun kok Di Jogja Tapi hanya untuk jadi pajangan Dibiarkan tidak dirawat Lalu hancur lapu Dimakan waktu Ini di Surabaya Dipasang dibiarkan aja Menjadi monumen mirip incir angin Lalu datanglah negeri angin penyerang Diserang negeri angin kita Panjang pilah 65 meter Kita cuma bisa kiri-kiri-kiri Wuih Keren Lalu kita cuma bisa Narikin kreng Masang bau Masukin coran Hanya dapat kebahagiaan itu kita Masa mau Oke lah kita dapat ilmu dari sana Jangan puas hanya dengan itu saja Kita langsung alahkan ini Lalu bagaimana Pertama misi utama kita adalah Pertuasaan teknologi Lalu yang saya lakukan adalah Setelah saya keliling-keliling Indonesia Saya dapat hingga Di satu tempat yang namanya JHS Disinilah saya bangun Riset center saya yang paling baru Ini riset center saya Saya mulainya dari kini Sendirian saya di sana Tahun 2011 itu Lalu saya berpikir Bagaimana caranya Lalu saya gunakan Facebook Saya gunakan Waktu itu saya belum main gigi Facebook aja Di Facebook saya terlihat kemarin Ayo anak Indonesia Yang ingin mengetahui teknologi angin Datanglah ke Cairas Gak datang orang Namun saya tidak menyerah Saya tidak menyerah Saya pergi ke kampus-kampus Ayo lagi datanglah Yang pengen NTA Ada gak yang pengen NTA gratis Ayo datang ke sini Tempatnya seperti ini Tidak ada apa-apa Namun dengan keyakinan sedikit-sedikit Saya bawa kincir satu Datanglah anak muda Ayo kita bikin tempat penelitiannya Spirit of innovation Karena saya belajar Dari waktu ini Segera kerjakan Sekarang Sugu ya lu Karena lalu ya lu Pastikan kerjakan dengan benar Apapun alasannya Entah Sedikit demi sedikit Uang yang saya kumpulkan Saya bikinkan ke sebuah pondok Di Cairas dulu Disinilah Saya ajak anak-anak ini belajar Belajar tentang kincir angin Belajar bagaimana Mendesain bila Walaupun belum ada tutupnya Ketika hujan kita masalah-masalah Gak apa-apa Tadi satu kincir kita dirikan dulu Kita berikan kesempatan untuk opera apre Lalu bersama-sama kita belajar Bagaimana mendesain bila itu bahan Bagaimana proses pembuatannya Saya jamin Anda datang ke Cairas Dalam satu bulan Bila Anda sudah berputar Asal Anda benar-benar sungguh-sungguh Tiana selesai Saya jamin Datang ada dengan tim Lima atau enam orang Nanti saya bimbing untuk bagaimana Bekerja sama Bagaimana bekerja sungguh-sungguh Gak ada yang bisa Ini Mulai dari bagaimana merancang Memilih air poin yang tepat Mendesain yang tepat Melakukan analisa seperti ini Melakukan pengukuran potensi Untuk kecepatan angin Arah angin Arduino sekarang murah Juga banyak Admel Atau STMicro Dan lain-lain Mikrocontroller Kita bisa mengukur Data kecepatan angin Di berbagai ketinggian Dalam hitungan detik Kita bisa memprediksi Bisa mengukur Berapakah listrik Tegangan dan arus Yang mengalir ke dalam Baterai itu Kita bisa menghitung energinya Kita mau tahu Kemana arah angin Kalau kita mengembangkan Data logger Di Cairas Kalau kalian mengkapan Untuk membuat data logger Satu bulan bisa kok Pasal mau sungguh Bisa juga untuk TA juga Kemudian saya berikan Kesempatan untuk kalian Mencoba Tidak ada Kata nggak bisa Terus berlatih Bila-bila yang kalian Coba bikin Akan langsung kita Pasangkan di incir angin saya Akan diterapkan Langsung kita uji Tidak ada Kata nggak bisa Saya akan kasih kalian Bolo Amplas Untuk mewujudkan Bila ini Setelah kalian bisa sedikit Baru nanti Kita bikin dengan mesin Kita bikin CNC router sendiri Setelah itu Baru kita bikin Dengan fiber Dan bisa kok Bila dari kayu itu bisa Pasti bisa Setelah itu kita uji Ini ketika berputar ini Ini buatan Tim Polingblad Politenik Negeri Indramah Dari kayu berputar Wah ini kan kita Angin pulang Ini ketika badai Di Cihara situ Hampir setahun itu Ada datang 30-60 kali badai Kecepatan di atas 20 meter per detik Yang bisa menghancurkan Bilang-bilang kita Oleh karena itu Kita berpikir Bagaimana Saya bilang Baik dan terbaik Nanti juga bisa di uji Di wintang Untuk ciri ini Ketika kami Membangun Kincir angin Saya katakan Kepada bapak Bapak disana Bapak percayakah Kalau kita bisa Bikin listrik dari angin Oh bisa bikin listrik Dari angin Kalau begitu Kami percaya saja Tapi apa yang bisa Kami lakukan Bapak ini Bantu saya Untuk membuat Fondasinya Bantu saya Untuk memasak Tiang Maka Mulai dari Anak kecil Usia 6 tahun Sampai kakek-kakek Usia 75 tahun Pada waktu itu Menitipkan kepercayaan Kepada kami Ikut membangun Kincir angin Bantu dengan sebuah Ini Di pinggir Untuk apa Membangun Kincir angin Tim BPPT Datang kecil Mentertawakan Kincir angin saya Kalian juga Ini apa Kincir angin Kok kecil Kok cuma 4 meter Bilang Ada di kain Ditertawakan Di zaman Sekarang orang Pakai fiber Kok masih Pakai kayu Jawaban saya Kita lihat saja Kincir angin siapa Yang berputar Walaupun nanti Kita perlindung Waktu ditertawak Tapi Keperian itulah Kita bawa Kepulau Sumbang Kita bangun Bersama-sama Kita bimbing Masyarakatnya Kita latih Mereka Dan berputar Pada tanggal 27 Juli 2013 Kecir angin dengan ketinggian 4 meter Dan bilang kayu yang panjangnya 80 cm ini Ini menjadi penerah desa Talihi Yang tiga desa lainnya di Pulau Sumba Ini bukan lagi kejadian di luar negeri Di bukit-bukit Sumba ini Yang Anda tonton di film Sexy killers Di akhir sexy killers itu ada yang menjerangin kan Itu adalah yang menjerangin yang akan dibangun di Pulau Sumba Mbak Amel ini yang membangun Bukan jurusan teknik dia Dia jurusan fisika Datang ke CRS Membangun kepercayaan diri Lalu belajar dengan sungguh-sungguh Dan dia tinggal lepas bukit-bukit ini Untuk beberapa bulan Untuk membangun ini bersama-sama masyarakat Ini bukan lagi pemandangan di luar negeri Ini di desa terpencil di Pulau Sumba Enam tahun yang lalu Bukan kejadian baru-baru ini Sudah lah Bahwa kita bisa Tapi Kami baru bisa untuk menerangi sebesar lentera untuk mereka Kita butuh lebih banyak engineer lagi Kami cuma 5 orang anak muda Sementara disini ada ratusan Seandainya anda-anda semua Bergelora penuh semangat Belajar dengan sungguh-sungguh Saya tidak tahu apa yang bisa kita bangun Dengan 10 orang tim saja Saya bisa membangun selo Apalagi dengan 100 orang Saya kan balapan dengan Elon Musk untuk bikin roket Gak ada yang gak bisa Kalau kita mau sungguh-sungguh Tapi yang penting dari itu Kesungguhan dari itu Saatnya kita berinopasi Bang Saya pengen TA untuk mendesain mesinnya Gimana bang Boleh Nanti saya bimbing Jeras ya Sekarang kita sudah bisa bikin mesin sendiri Anda ingin bikin mesin Rombun Saya bikinkan Saya tunjukkan caranya Anda ingin mesin Bikin penelitian untuk membuat mesin Mobilis Rikun Saya ajarkan caranya Mulai dari menesain secara elektromagnetik Seperti ini Tentu saja Mulai dari Ada pengembangannya Belajar bersama dulu Dari buku seperti ini Nantilah Paper-paper seperti apa Bisa kita referensikan Boleh menggunakan Jemah Boleh menggunakan Aksis Lalu tentu saja menerapkan gambar teknik Ada disini di apa ini bang Sekarang itu sudah ada yang Namanya Laser cutting Wire cutting Dengan laser cutting dan wire cutting Dari material tipis 0,35 mm ini Ini untuk membuat linti dosi Dari mesin-mesin listrik dari itu Mesin lobby listrik Mesin untuk membangkit listrik tenagaan Untuk membangkit listrik tenagaan selalu Proses pembuatan sudah cepatkan Ini jadi Dari benda seperti ini Tentu saja Tidak langsung mudah-mudah begitu saja Awalnya setting dulu Jangan jadi engineer yang cuma ngirim gambar Bikin seperti ini Tidak Datangi Dampingi Dampingi operator itu Bantu mencetik Pertama kebakaran Agak-agak Setelah itu kita lakukan Dengan presisi Akhirnya bisa Pentingnya pendampingan Dengan pendampingan ini Akhirnya kita bisa Menuntutkan pertama Mesin kita Persiapan melilitin Awalnya Melilit pakai manual dulu Untuk melilit manual kayak gini Susahnya minta angkur Untuk bikin satu angkur ini saja Habis satu hari Kalau kita tidak ber Maka Saya mendaftarkan satu patent yang namanya Metode lilitan Yang sudah saya patentkan di tahun 2013 Ini di patentnya Dan daftar di Amerika Bagaimana membuat sistem pelilitan yang mudah Inspirasinya dulu waktu kecil Waktu main layangan Kalau kita pakai benang jahit ibu kita Melilitnya itu serampang Tapi kalau kita pakai katrol Pakai reel Rapi Maka saya bikinlah Sistem elektrik motor melilit dengan itu Jangan remehkan Patrik ini sangat keren sekali Namun kesalahan fatal saya Saya hanya mendaftarkan Yang arah mesinnya ke depan Saya tidak mendaftarkan Yang arah mesinnya ke belakang Apa yang terjadi akibatnya Ini Dulu untuk mencetak ini Perlu Untuk mesin Mesin yang sangat mahal sekali Sehingga untuk biaya ini Sampai 20 juta 30 juta Namun sekarang dengan adanya Sedih di printer Bagian ini dibagi dua Depan dan belakang Lalu disampung seperti ini Lalu disinilah saya melilit Eh Lilit kayak gini Selesai seperti ini Dalam satu hari Sekarang selesai 30 juta Rapi Seperti lilitan Mesin Apalagi kalau bikin mesinnya Dengan tangan saja Bisa serapi gini Lihat disini Hasilnya seperti ini Apa bedanya Ini adalah pembuatan mesin Untuk Porsche 918 Spyder Coba Porsche itu pakai Sistem kebalik dari saya Yang lupa saya pakai Apa bedanya Mereka punya uang Pakai robot Dan pakai mesin Apa artinya Anda semua pun memiliki Kesempatan untuk melakukan Hal-hal seperti ini Dan Tentu saja Saya juga tidak memiliki Di CRS juga peralatan Bitar terbatas Meminjam peralatan Bagaimana memasang Mengenai ini Kalau tadi Spyder itu pakai Robot Saya harus pakai tangan Mengerjakannya dengan persisi Sedikit-sedikit Tidak membuat saya menyerah Akhirnya bisa kita wujudkan Tahun kemarin Kita sudah bisa membuat mesin sendiri Dan insya Allah Saya akan membuat mesin Untuk mobil listrik Sekitar 500 horsepower Yang sekarang sudah saya bikin Dan Ini Di CRS ya Meneliti mesin listrik Untuk memutarnya Pakai mesin board Bahan supasik ini 25 ribu Cuma Tapi Sloskop di atasnya 500 juta Pinjam Jangan menyerah lah ya Dan Let's think Our next action Berikutnya Saya juga mendampingi Anak-anak muda Kalian Semua Yang ingin mengembangkan Ikut kompetisi mobil listrik Indonesia Dan saya juga Dalam proyek mengembangkan Selop generasi kedua Mudah-mudahan dalam tahun ini selesai Saksisnya kita selesaikan Progressnya Bodinya juga Sudah hampir selesai Ini proses pencetakan bodi Dulu dari tanah dia Dulu dari clay Kalau kita cetak fibernya Udah sampai kayak gini Dan Dalam beberapa bulan ke depan Anda akan melihat Selop Next generation Akan meluncur di Indonesia Mohon doanya Dan saya berharap Melihat ini Dan persis di dalam hati Anda Untuk membuat yang lebih baik Daripada ini Itu saja dari saya Mari sama-sama Kita dengan spirit Of engineering Engineering yang sulit ini Kita jadikan sebuah kebahagiaan Untuk berkarya Bahwa kita adalah orang-orang Terpilih dan memilih jalan ini Untuk berkarya Dan untuk melakukan Karya-karya terbaik kita Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh